Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sajadah sejati yang dirahmati Allah. Di video kali ini, kita akan menelusuri fase pertama setelah kematian, yaitu memasuki alam kubur atau alam barzah. Fase ini adalah tahap awal dari perjalanan kita setelah meninggalkan dunia fana. Mari kita pahami lebih dalam mengenai apa yang akan kita hadapi di sana dan bagaimana kita dapat mempersiapkan diri untuk menjawab enam pertanyaan penting dari malaikat mungkar dan nakir. Tonton video ini sampai selesai agar kita tidak tersesat dan mendapatkan pemahaman yang benar. Selamat datang di perjalanan penuh makna ini. Memasuki alam kubur adalah fase pertama setelah seseorang meninggalkan dunia fana. Alam baru yang disebut alam barzah ini sering dianggap sebagai yang paling menakutkan, terutama saat pertama kali kita sadar bahwa kita telah mati. Di alam kubur, digambarkan bahwa seseorang yang baru meninggal akan merasa seperti mengalami mimpi. Mereka yang banyak melakukan maksiat semasa hidupnya akan menghadapi kedatangan malaikat mungkar dan nakir dengan ketakutan, sementara mereka yang taat di jalan aloh akan menghadapi dengan ketenangan. Malaikat mungkar dan nakir akan mengajukan enam pertanyaan penting yang menentukan perjalanan selanjutnya. Pertanyaan itu adalah Men Robbuka, siapa Tuhanmu? Madinuka, apa agamamu? Men Nabiuka, siapa nabimu? M.A. Kitabuka, apa kitabmu? Aina Qiblatuka, dimana Qiblatmu? Dan Men Ihwanku, siapa saudaramu? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan menentukan apakah seseorang akan menuju surga atau neraka. Al-Hur'an dan hadis menyebutkan berbagai siksaan yang tanpa ampun bagi mereka yang berdosa, namun juga ketenangan dan kelapangan bagi umat yang beramal saleh. Hadis panjang dari Al-Bara, Bin Azib yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disyahikan oleh Imam Al-Hakim dan Syaih Albani menggambarkan perjalanan manusia di alam kubur. Suatu hari, kami mengantarkan jenazah salah seorang sahabat Nabi S.A.W. dari golongan Anshar. Sesampainya di perkuburan, liang lahat masih digali, dan Rasulullah S.A.W. pun duduk menanti. Kami duduk terdiam di sekitarnya. Rasulullah S.A.W. memainkan sepotong dahan di tangannya ke tanah, lalu mengangkat kepalanya dan bersabda, mohonlah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Beliau mengulang perintah ini dua atau tiga kali. Beliau Rasulullah S.A.W. bersabda, seandainya seorang yang beriman sudah tidak lagi menginginkan dunia dan telah mengharapkan akhirat atau sakratul maut, turunlah dari langit para malaikat yang bermuka cerah secerah sinar matahari. Mereka membawa kain kafan dan wawangian dari surga, lalu duduk di sekeliling mukmin tersebut sejauh mata memandang. Setelah itu, turunlah malaikat pencabut nyawa dan mengambil posisi di arah kepala mukmin tersebut. Malaikat pencabut nyawa itu berkata, Wahai nyawa yang mulia, keluarlah engkau untuk menjemput ampunan Allah dan keridoannya. Maka nyawa itu dengan mudahnya keluar dari tubuh mukmin tersebut seperti lancarnya air yang mengalir dari mulut sebuah kendil. Nyawa tersebut diambil oleh malaikat pencabut nyawa dan dalam sekejap diserahkan kepada para malaikat yang berwajah cerah tadi, lalu dibungkus dengan kafan surga dan diberi wawangian, hingga terciumlah bau harum seharum wangi-wangian yang paling harum di muka bumi. Kemudian nyawa yang telah dikavani itu diangkat ke langit. Setiap melewati sekelompok malaikat di langit, mereka bertanya, nyawa siapakah yang amat mulia itu? Para malaikat yang mengawalnya menjawab, ini adalah nyawa Fulan bin Fulan, dengan menyebutkan namanya yang terbaik ketika di dunia. Sesampainya di langit dunia, mereka meminta izin untuk memasukinya, lalu diizinkan. Maka seluruh malaikat yang ada di langit itu ikut mengantarnya menuju langit berikutnya, hingga mereka sampai di langit ketujuh. Disanalah Allah berfirman, tulislah nama hambaku ini dalam kitab Ilin, lalu kembalikanlah ia ke jasadnya di bumi. Nyawa tersebut dikembalikan ke jasadnya di dunia, lantas datanglah dua malaikat yang memerintahkannya untuk duduk. Mereka bertanya, siapakah robmu? Robku adalah Allah. Jawabnya, mereka bertanya lagi, apa agamamu? Agamaku Islam. Sahudnya, mereka bertanya lagi, siapakah orang yang telah diutus untuk kalian? Beliau adalah Rasulullah S.A.W. Jawabnya, mereka bertanya, dari mana engkau tahu? Aku membaca Al-Hur'an, lalu aku mengimaninya dan mempercayainya. Tiba-tiba terdengarlah suara dari langit yang menyeru. Jawaban hambaku benar, maka sempurnakanlah surga baginya, berilah dia pakaian darinya, lalu bukakanlah pintu ke arahnya. Maka berembuslah angin segar dan harumnya surga memasuki kuburannya, lalu kuburannya diluaskan sepanjang mata memandang. Saat itu, datanglah seorang pemuda asing yang amat tampan, memakai pakaian yang sangat indah dan berbau harum sekali. Bergembiralah, inilah hari yang telah dijanjikan dulu, katanya. Si mukmin tadi pun berkata, Wahai robku, segerakanlah datangnya hari kiamat, karena aku ingin bertemu dengan keluarga dan hartaku. Adapun orang kafir, saat dia dalam keadaan tidak mengharapkan akhirat, dan masih menginginkan dunia, turunlah dari langit malaikat yang bermuka hitam, sambil membawa kain mori kasar. Lalu mereka duduk di sekelilingnya. Saat itulah malaikat pencabut nyawa duduk di arah kepalanya, berkata, Wahai nyawa yang hina, keluarlah dan jemputlah kemurkaan dan kemarahan Allah. Maka nyawa orang kafir tadi berlarian di sekujur tubuhnya. Malaikat pencabut nyawa tadi mencabut nyawa tersebut dengan paksa, sebagaimana seseorang yang menarik besi berduri yang menempel di kapas basah. Begitu nyawa tersebut sudah berada di tangan malaikat pencabut nyawa, sekejap diambil oleh para malaikat bermuka hitam yang ada di sekelilingnya. Lalu nyawa tadi segera dibungkus dengan kain mori kasar. Tiba-tiba tercium bau busuk sebusuk bangkai yang paling busuk di muka bumi. Lalu nyawa tadi dibawa ke langit. Setiap melewati segerombolan malaikat, mereka selalu ditanya, nyawa siapakah yang amat hina ini? Para malaikat menjawab, ini adalah nyawa Fulan bin Fulan, dengan menyebutkan namanya yang terburuk ketika di dunia. Sesampainya di langit dunia, mereka meminta izin untuk memasukinya, namun tidak diizinkan. Rasulullah syolallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan dibukakan bagi mereka orang-orang kafir pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk surga sampai unta bisa memasuki lubang jarum. Surat Al-Araf ayat 40 Saat itu Allah berfirman, tulislah namanya di dalam si jin di bawah bumi, kemudian nyawa itu dicampakkan dengan hina. Rasulullah syolallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Surat Al-Hajj ayat 31 Nyawa tadi dikembalikan ke jasadnya, hingga datanglah dua malaikat yang menundukannya. Mereka bertanya, Siapakah robmu? Aku tidak tahu. Jawabnya, Mereka bertanya lagi, Apa agamamu? Aku tidak tahu. Sahutnya, Mereka bertanya lagi, Siapakah orang yang telah diutus untuk kalian? Aku tidak tahu. Jawabnya, Saat itu terdengar seruan dari langit, hambaku telah berdusta, maka siapkanlah neraka baginya, dan bukakan pintu ke arahnya. Maka hawa panas dan bau busuk neraka pun bertiup ke dalam kuburah, Lalu kuburannya dipersempit oleh Allah subhanahu wa ta'ala hingga tulang belulangnya pecah dan menancap satu sama lain. Tiba-tiba datanglah seorang yang bermuka amat buruk, memakai pakaian kotor dan berbau sangat busuk. Aku datang membawa kabar buruk untukmu. Hari ini adalah hari yang telah dijanjikan bagimu. Katanya, Orang kafir itu bertanya, Siapakah engkau? Ku adalah dosa-dosamu. Jawabnya, Orang kafir itu pun berkata, Wahai Rabku, janganlah engkau datangkan hari kiamat. Hadit sepanjang ini diriwayatkan oleh Ahmad dalam Al-Musnad, disyahikan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, dan oleh Albani dalam kitab Akamul Janais. Inilah gambaran bagaimana kondisi seseorang yang sudah berada di alam kubur. Semua akan ditentukan lewat amal dan perbuatannya semasa hidup di dunia. Hal ini menjadi pelajaran bagi kita semua, agar menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Untuk menghadapi kematian, kita harus memperbanyak amal ibadah agar terbebas dari siksa alam kubur, dan bisa menjawab enam pertanyaan tersebut. Selain menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, kita juga harus memanjatkan doa. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah S.W.T. adalah, Inilah gambaran alam kubur dan enam pertanyaan yang akan menentukan nasib kita menuju akhirat. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua. Walauhu Alam Bishawab Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat dan menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!